Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Sukaiti. Oke, Apple M1 mungkin merupakan sebuah teknologi yang groundbreaking ya, karena SOC buatan Apple tersebut memiliki performa yang terlihat menjanjikan. Dan uniknya, CPU-nya tidak menggunakan arsitektur x86, melainkan menggunakan arsitektur ARM. Dan sejak kehadiran Apple M1 ini, banyak yang memperdebatkan eksistensi arsitektur x86 akan terancam oleh arsitektur ARM, karena jauh lebih power efisien. Dan Apple membuktikan arsitektur ini juga cukup superior untuk digunakan pada perangkat PC. Cuman disini gue nggak mau membicarakan ARM vs x86, karena udah pernah gue buat topik pembahasannya. Pada video ini, gue mau menyampaikan sebuah fakta menarik, dimana jauh sebelum Apple M1, sebenarnya Intel sendiri pernah ingin membunuh arsitektur x86 itu sendiri. Yup, kalian nggak salah denger kok, karena Intel pernah membuat CPU bernama Ethanium yang merupakan sebuah CPU non-x86 pertama buatan Intel, karena menggunakan arsitektur yang sepenuhnya berbeda yang dinamakan Intel Ethanium Architecture, atau dikenal dengan istilah lain yaitu IA64. Walaupun ISE-IA32 merupakan arsitektur x86, ISE-IA64 ini tak lagi melanjutkan penggunaan arsitektur x86. Lalu kenapa Intel sempat berpikir untuk menggantikan arsitektur x86 sepenuhnya? Padahal Intel sendiri sangat posesif dengan arsitektur x86 tersebut. Berawal dari tahun 1989, dimana HP memiliki sebuah rencana untuk membuat core pada CPU memiliki kemampuan paralel processing, yang maksudnya adalah bisa mengerjakan lebih dari satu macam tugas dalam satu waktu. Misalnya seperti menengok kiri sambil menengok kanan secara sekaligus. Lainnya kita manusia, hal ini cukup mustahil dilakukan oleh core CPU dalam satu waktu, namun CPU modern sekarang bisa mewujudkannya dengan memiliki jumlah core dan thread yang banyak, dimana tiap-tiap core mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Namun HP tidak berpikir untuk menambah core fisik pada sebuah CPU, ataupun menambah jumlah thread-nya. Melainkan kemampuan paralel processing ini ingin dibuat lebih simple dengan cara membiarkan software untuk menentukan instruksi apa saja yang akan dijalankan oleh CPU tersebut. Cara kerja inilah yang ingin HP terapkan pada arsitektur CPU ciptaan mereka sendiri, yang dinamakan Explicitly Parallel Instruction Computing, atau disingkat EPIC. Harapannya dengan arsitektur baru ini, resource CPU bisa lebih dioptimalkan untuk mengerjakan lebih banyak instruksi dalam satu waktu. Dengan begitu CPU bisa semakin powerful dan semakin power efficient. Namun HP berpikir kalau perusahaan pencipta PC dan laptop seperti mereka membuat CPU sendiri, tentu akan sangat memakan banyak biaya. Maka dari itu pada tahun 1994, HP pun memanggil Intel untuk melakukan kerjasama. Karena pada masa itu, Intel menjadi perusahaan CPU tersukses, dan reputasinya di industri PC sangat baik karena pernah menciptakan arsitektur x86. Intel bersedia melakukan kerjasama ini karena memiliki ekspektasi bahwa arsitektur baru ini merupakan masa depan industri teknologi, dan bisa mendominasi pasar dalam waktu yang singkat. Apalagi mereka sendiri pernah menciptakan arsitektur CPU yang bisa mendominasi pasar. Jadi menciptakan arsitektur CPU yang baru tidak sulit bagi Intel. Setelah Intel setuju bekerjasama dengan HP, arsitektur epic ciptaan HP diserahkan kepada Intel untuk diolah menjadi sebuah CPU sungguhan. Dan akhirnya lewat tangan Intel, arsitektur ini diolah menjadi sesuatu yang baru, dan resmi dipatenkan dengan nama IA64. Yang kemudian arsitektur ini digunakan pada CPU Ethanium, dan CPU ini juga pun sekaligus merupakan CPU 64-bit pertama ciptaan Intel. Karena CPU Ethanium ini sekaligus membawa komputasi 64-bit untuk pertama kalinya, maka banyak sekali perusahaan teknologi yang tertarik dengan CPU ini, sehingga banyak yang menyiapkan OS baru agar bisa mendukung CPU tersebut. Seperti Microsoft membuat OS Windows NT versi khusus untuk Ethanium. Bahkan HP sendiri juga menciptakan OS sendiri yang berbasis Unix, yang dinamakan HP UX. Kemudian karena Linux pun juga ikut diperbarui agar segera bisa mendukung CPU Ethanium tersebut. Dengan OS yang sudah lebih dulu mendukung hardware baru, diharapkan para developer juga ikut menciptakan software yang mendukung. Jika ekosistemnya sudah mulai terbentuk, maka dengan begitu akan banyak konsumen yang mau mengadopsi teknologi baru ini. Intel dan HP sendiri sempat mengalami kesulitan untuk merilis CPU ini, sehingga harus memukul mundur beberapa tahun dari target launch mereka, yaitu tahun 1998. Dan mereka pun secara resmi baru mengumumkannya pada 4 Oktober 1999, dan baru 2 tahun setelahnya meluncur ke pasaran yaitu pada Juni 2001. Debut pertama Intel Ethanium ditargetkan terlebih dahulu untuk pasar server dan high performance computing. Namun kedepannya CPU Ethanium juga direncanakan akan hadir untuk PC rumahan. Namun ekspektasi tak seindah realita di mana debut CPU Ethanium kurang diterima baik oleh pasar. Membiarkan software untuk menentukan instruksi apa saja yang dijalankan oleh CPU ternyata tidak semudah teorinya. CPU sendiri pada dasarnya memiliki sebuah part khusus yang dinamakan scheduler, yang berguna untuk menentukan instruksi apa saja yang akan dijalankan oleh CPU. Dan cara scheduler menghandlenya ternyata jauh lebih efektif daripada software, karena scheduler bisa melakukan penyusahaan berdasarkan kapan tepatnya CPU mengakses memori. Hal ini sayangnya tidak bisa dilakukan oleh software, karena software tidak bisa mengetahui dengan tepat kapan CPU mengakses memori, atau setidaknya memprediksinya lebih awal. Sehingga hal ini seringkali menyebabkan performa CPU Ethanium mengalami slowdown. Kemudian di masa Ethanium diperkenalkan, Intel sebenarnya juga masih menjual CPU x86 mereka. Begitupun juga banyak pihak yang masih mengadopsi ekosistem CPU x86. Sehingga secara mayoritas software hanya bisa dijalankan pada CPU x86 saja. Dan hal ini menyebabkan masalah compatibility software pada CPU Ethanium, sehingga sebagian besar pihak yang mengadopsi CPU Ethanium harus menggunakan emulator untuk bisa menjalankan program x86, yang mana penggunaan emulator sangat tidak efisien jika dibandingkan berjalan secara natif, karena pada emulator performa CPU bisa mengalami overhead. Intel dan HP pun segera melakukan pembenahan pada generasi CPU Ethanium selanjutnya, sehingga pada tahun 2002 pun lahir CPU Ethanium generasi kedua, yang mana CPU ini banyak memperbaiki masalah yang dialami oleh CPU Ethanium generasi pertama. Namun setahun kemudian, AMD mengeluarkan CPU 64-bit cipta mereka sendiri, yaitu AMD Opteron, yang ditujukan juga untuk pasar server dan high performance computing. Ternyata perilisan CPU ini jauh lebih sukses dibanding Ethanium milik Intel, karena AMD Opteron masih menggunakan basis arsitektur x86, hanya saja mereka menambahkan ekstensi 64-bit ke dalam arsitektur tersebut. Dan AMD pun mematenkannya dengan nama AMD64. Karena masih berbasis arsitektur x86, maka software-software yang berjalan pada arsitektur x86 lama, juga bisa berjalan pada AMD Opteron, termasuk ISL lama Intel yaitu EA32 yang masih berbasis arsitektur x86. Dengan begitu, apa yang dilakukan oleh AMD ternyata jauh lebih diterima pasar secara luas. Intel pun menyadari keberhasilan yang dibawa AMD lewat CPU Opteron, dan mereka tidak bisa menutup mata mereka bahwa arsitektur x86 masih memiliki potensi yang besar di masa depan. Sehingga pada tahun 2004, Intel pun menciptakan CPU x86 versi 64-bit pertama mereka lewat seri Intel Xeon. Yang ternyata, CPU 64-bit Intel Xeon juga mengikuti kesuksesan yang sama seperti AMD Opteron. Nah, dari sini pun Intel dan AMD membuat kesepakatan cross-licensing, di mana Intel mendapatkan lisensi AMD 64 agar bisa membuat CPU 64-bit, dan AMD diperbolehkan untuk mempertahankan lisensi x86 milik Intel untuk tetap bisa menciptakan CPU. Maka dari itulah terjadi dua poli antara Intel dan AMD. Kemudian kembali lagi dengan CPU Itanium. Bagaimana dengan nasib CPU ini? Walaupun Intel lebih memilih Intel Xeon sebagai CPU kelas server dan high performance computing mereka, ternyata Intel tidak sepenuhnya meninggalkan Itanium, karena HP sendiri membayar Intel cukup mahal untuk tetap memproduksi CPU ini. Bahkan Intel sendiri terus memperbarui generasi CPU Itanium sampai tahun 2017. Tetapi nasibnya selama 20 tahun, CPU Itanium sama sekali tidak pernah mengalami kesuksesan, dan hanya sebagian kecil pasar saja yang menggunakan CPU ini. Sehingga tepat pada tanggal 29 Juli 2021, Intel resmi mengakhiri hidup arsitektur ini dan seluruh line-up CPU yang menggunakannya. Jadi seperti itulah nasib CPU Intel Itanium, yang mungkin hanya sedikit dari kalian saja yang pernah mendengarkannya. Padahal konsep arsitektur yang dibawa oleh Itanium cukup canggih, namun mungkin saja terlalu canggih pada masanya, dan industri teknologi belum siap dengan kehadiran Intel Itanium, sehingga CPU ini tidak pernah mencapai potensi maksimalnya. Dari kasus ini juga kita bisa mengetahui bahwa menyodorkan arsitektur CPU baru ke pasar tidak semudah seperti menekan tombol. Karena tiap-tiap arsitektur CPU memiliki bahasa-bahasa yang berbeda, begitu juga pada software yang berjalan pada arsitektur CPU tersebut. Harus diprogram menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh arsitektur CPU tersebut. Influence arsitektur x86 sudah dibangun cukup lama, bahkan sejak debut IBM PC pada tahun 1981. Dan selama puluhan dekade banyak sekali perusahaan baik software dan hardware mengadopsi arsitektur x86 sehingga terbentuk sebuah ekosistem CPU x86 seperti yang kita kenal saat ini. Kalau diumpamakan, arsitektur x86 sendiri seperti bahasa Inggris yang disetujui sebagai satu bahasa untuk berkomunikasi secara internasional. Berbicara bahasa Indonesia tentu akan jauh lebih efisien untuk sesama orang Indonesia. Namun agar bisa berkomunikasi dengan orang di luar Indonesia maka diperlukan pemahaman bahasa Inggris. Menyodorkan arsitektur CPU baru seperti meminta untuk mengganti bahasa internasional dengan bahasa selain Inggris. Tetapi itu sih hanya opini pribadi gue dan juga apa yang gue tangkap dari kasus kegagalan Intel Itanium ini. Kalau menurut kalian sendiri tentang cerita ini bagaimana? Dan bisakah arsitektur x86 segera digantikan secara total dengan arsitektur lain seperti misalnya ARM? Coba tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Sukaiti di Instagram dengan nama atsuka__aiti. Gue Fadil dari Sukaiti, pamit undur diri. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax